Hai teman-teman tanya itu padahal tolong tanyakan itu apa namanya gagang itu anu berapa harganya itu ini biasanya belinya itu per paket atau per biji mbak nek-nek beli nek-nek beli itu simpan buat sendiri Oh maksudnya kita pesan bisa seandainya karena ada teman-teman yang tanya itu pesen pesen ini kok ini kok katanya kalau pesen itu itu simba itu kalau membuatkan ada ukurannya Oh seumpama yang mau yang dipakai ini itu apa namanya Oh ya kalau bima itu kan nanti ukurannya juga ukuran bima pakai ukurang terus ini mbak ini pesennya dari mana sambil apa ini apakah pesen diorang terus dibaksin atau dibuat sendiri Oh yang masih mentah awalnya Oh seperti ini ini bambu ya itu stoknya Oh ada bambu-bambu aku semakin yang rotan naik rotan pesen dimana Mbak ini bahan rotan beli-beli di Gawok terang terangsang di konggir iya di konggir Pusatnya kan terangsan Mas iya iya nah ini Pak Adi kita sudah sampai itu Jomu hampir berlatih tentang penggaraan bincang-bincang saya sekali lagi Mak Ternuhun Mbak Mertoh kalian Mbak Parti juga Pak Gitarang Adi dan Pak Cimin yang telah menemani saya siang hari ini saya bersyukur bisa bertemu dengan seorang tokoh seniman penerah di wayang ya Mbak Mertoh Mertoh biasanya di panggir itu Mbak Berambang kalau di pasaran Kati Mertoh apa-apa sih yang di pasaran wayang itu saya yang boleh kenal Mbak Mertoh yang di pasaran wayang itu menurut Mbak Mertoh itu yang dikenal itu Mbak Berambang begitu ini ini tadi beliau menghitung bahasa Jawa seperti itu tadi jadi Pak Adi mungkin kita bisa mengakhiri pembicaraan ini tentang tentu sebagai dalang ya Pak Adi mengharapkan produksi-produksi seniman pengerajin seniman mayang seperti Mbak Mertoh ini menurut Panjenengan itu memang harus tetap harus dipertahankan karena pada suatu saat juga mungkin akan berkurang menurut Pak Gihati sekarang kan ada generasinya macam Mbak Parti dan Mati dan putranya kalau masih enak kan untuk mendasangkan untuk membuat diri kalau mau Mbak Sina anak-anak yang terakhir yang mikir yang senang wayang akan yang bayang ini menurut Pak Gihati ini menurut Pak Gihati banyak 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 tetapi yang membuat itu tidak ada makanya tadi saya tanyakan kepada Pak Adi tentu regenerasi Mbak Mertoh kemudian Mbak Parti juga Mas Eno itu menurut saya ya perlu tetap harus ini bukan Jawa ya kalau misi Sinau-Sinau itu itu bukan Jawa bukan Jawa bukan Jawa bukan Jawa bukan Jawa kalau misi Sinau-Sinau itu kurang cucu harganya berapa iya jadi menurut Pak Mertoh ini bilang bahwa anak-anak muda ini tidak tertarik di bidang ini karena menurut mereka bahwa itu kalau buat begitu itu ada apa harganya berapa tidak punya apa semacam uang pemasukan yang tidak menjanjikan tidak menjanjikan gitu padahal ini sesuatu yang saya bilang tadi Pak Mertoh bilang bahwa dari mahasiswa-mahasiswa kampus terutama di kampus ISI ya di UNS itu sering datang ke sini ternyata pemerintah sekalian jadi apa semacam sepertinya dibanding biasanya itu perintah atas perintah dari dosennya itu tadi Mbak Mertoh bilang itu dengan bahasa Jawa Mungkin itu tambahan boleh ya Pak Panjenengan kan sebagai tokoh seniman pengerasim bayang ya menurut Panjenengan itu generasi yang muda mungkin yang diharapkan yang diharapkan yang diharapkan terus ya Pak Mbak 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 dan yang diharapkan seperti Pak Hadh bilang nggak mungkin akan lenyap namanya apalagi budaya Jawa itu kan sangat kuat sekali karena itu memang sudah dari keratun sejak berapa ratus tahun yang lalu itu memang sudah Jadi dokumen-dokumen itu di Jawa di kampus, sejarah Jawa itu. Ini raca itu di sekolah itu, mereka tinggal saya. Pak Singlami adalah imam bahagian seni jata Jawa itu sering disakai sejarah Jawa. Nah ini yang saya singgung, Pak Jemim, bahwa generasi muda sekarang ini kan sudah terlena ya. Sekarang jaman milenial sudah terlena HP, termasuk anaknya Pak ini, mungkin anaknya Mbak Pati juga. Pasti juga terlena, nah ini sesuatu yang saya sangat memprihatinkan. Sekolah ini, saya jujur mungkin mikir, wah iyalah, ini siaran kamu, kok imamnya ada di tempat pemulangan SD. Nah ini kebetulan Pak Sarjim, panjangan bisa masuk sini Pak, Pak Sarjim, silahkan di statis saja. Panjangan duduk sampingnya sini Pak. Ini saya juga, apa ya, terhenyak ketika Mbak Mertoh ini menyinggung masalah pendidikan di sekolah tentang kewayangan Pak Sarjim, menurutkan yang dibunuh sebagai seorang pendidikan Pak. Anu mas, karena kita yang di sekolah itu mengajar menikuti kurikulum. Jadi nggak bisa semuanya sendiri. Jadi menikuti kurikulum yang dari pusat, kita tinggal melaksanakan. Nah kalau ada cara seperti ini, ini di ekstra seharusnya, bukan di intra. Oh berarti memang seperti pendapatan Mbak Mertoh tadi saya pikir juga benar ya. Karena kalau tidak dilakukan di sekolah sebagai muatan lokal, mungkin bisa suatu saat juga seperti yang Mbak Mertoh katakan tadi akan hilang. Nah menurut pandangan seniman dan seniman Mbak Mertoh ini kan tentu menjadi contoh ya Pak. Karena tadi menyinggung masalah ditarik ke sekolah tadi, seniman masuk sekolah dan seterusnya. Jadi menurut Mas Sarjim ini, produksi-produksi seperti yang Mbak Mertoh ini tetap dipertahankan Mas. Ya penting sekali untuk diterahankan. Supaya nanti pemerintiputnya masih mengenal budaya yang Adiluung ini. Bahkan diakui UNESCO, PBB. Tentu anggap di anyways, ini adalah bahwa Pak Mertoh itu masih menggunakan hal 4, itu Mbak Mertoh yang membuatnya. Kayaknya keluar dari itu apa Pak demikian? Sayangnya tidak di ajarkan di sekolah-sekolah itu Pak Sayangnya? Oh sayangnya tidak di ajarkan di sekolah-sekolah, terus kenapa emangnya? Nah ini berada lagi dari itu, saya juga berada lagi lagi dengan yang ada lagi. video anak-anak kan sekarang tidak mendengar radio pegangannya hanya HP bukan radio lagi radio nggak kenal anak ini kan anak-anak tidak mendengarkan dari radio padahal kan siaranya ini melalui radio maka pulau itu yang untuk pulau suara itu yang kan radio maka sumbernya itu radio kan anak-anak tidak kenyalan radio sekarang, kan anak-anak tidak kenyalan radio sekarang kenalnya HP kenalnya HP karena selari kampus itu maupun Jawa berdini siapa enggak? kenapa enggak? mahasiswa itu berbahasa orang ini yang kampus yang... mungkin bukan dari Jawa mas tapi anak-anak Jawa sama Jawa tidak bisa bahasa Jawa sama sekali nah itu kan saya sudah bilang kemarin anak-anak kita mbak saya menunjukkan anak tiga saya ini saya orang Jawa walaupun istri saya kampuran Rote dengan Jawa anak saya itu kan betul saya bisa bahasa Jawa sampai seperti ini benar-benar bisa bahasa Jawa karena itu yang tadi kemarin saya tanyain Pak Jimi itu kesalahan di siapa ya mungkin dari ini yang saya ingin mengenal wayang itu pasti tahu tak terang bisa menerapkan dalam kehidupan itu berarti saya kaitin dengan Pak Sarka Pak Haji Demari bahwa Pak Pak Haji Demari ini menggambarkan karakter seluruh orang yang di dunia ada di sini kewayang ini yang jahat yang baik yang terluka saya yang punya udang-udang yang baik Pak Niki Mbak Nonsew Niki apakah penjenengan produksi ini nanti Mbak Pati bisa mau menambahkan apakah ada bantuan dari pemerintah Pak? Mbak Nonsew Tenten anjingnya mau ngomong saja ini Pak Mbak Mertani bilang saya tanya bahwa apakah ada bantuan dari pemerintah Pak? tanya namanya tentang itu berarti tidak ada katanya hanya omong doang ini boleh pakai kesamatan untuk kamu bisa belajar yang di dunia ada yang di dunia yang mengomong sampai seperti ini Mbak Tenten Nah ini memang saya pernah tinggal di Maestro Musyik Sasando, Bapak, seumur panjang dengan Pak, Pak Yermias Pan itu Musyik Sasando di NTT Girotini, itu juga bantuan pembelian sangat sedih, padahal itu beliau itu maestro, hatinya tingkat internasional. Makanya TransTV, TransTV Jakarta, itu malah gandu pula, nah betul, memang dari swasta, biasanya ada, ini kemudian nanti bantuan dari TransTV kan TV besar ya, macam metro dan sebagainya, itu bulan puasa kemarin, terus misalnya dinas kebudayaan kabupaten mungkin Pak? Ini nggak ada beratian, bukan ya? Apun, oleh Bupati, jahitnya ini cuma mau tinggak gas, apalagi kabupaten. Pemerintah jahitnya, di kelurahan, mau tinggak gas, ini nggak ingin kepentingan pameran, pula disimbali. Nah, itu zaman panuh dibalas, ini nggak bisa Pak gitu. Saya kenal juga seorang seniman juga, Mbak, jadi saya juga tahu, saya pernah, sanggar saya itu mengajukan ke, apa, proposal ke kabupaten. Jadi, di tanggap B. Kota ke, itu, oh Pak, nanti kita tampung, Pak, kita tampung nggak, bertahun-tahun, sampai nggak hanya ditampung. Jadi, memang, ya ini sekedar omongan lo khas, bagaimana perhatian pemerintah. Pak, aku ini kan, dalamnya, loh, aslinya, jamak diri, tapi saya sudah di Kupang, sudah lama, Kupang Timur, Pak. Ya, saya kan seorang seniman, apa, teater, teater drama, Kalewayang, sama film, gitu. Jadi, pemirsa sekalian, mungkin cukup panjang pemidaran kita pada siang hari ini. Semoga, Mbak Mertol, Mertol, atau Bipang, biasa Bipang itu Mbak Brambang, tetap sehat, dipangin, tetap bisa berproduksi wayang ini, sehingga generasi penuh seperti Mbak Parti, Putrane, Mas Eno, dan seterusnya bisa melanjutkan produksi ini. Jadi, kuliah itu, ini apa, kehanan, sekarang ini, sholat apik. Maksudnya, melihat, Mbak Mertol, melihat keadaan sekarang itu lebih baik, lebih baiknya, tempuh, ini, bu. Kehanan, rumah-umah. Oh, kemajuan fisik. Kekonomi meningkat, sosial terang meningkat. Jaman kuliah, saya, ini jadi makmur banget, memang, mereka, jaring menerima. Makmur. Makmur, itu, jaring-jaring, makan terkosok, atau, ini, sambalan. Makan sengah, ini, kata, bagus, jaman Jepang, itu, kalau, kalau kita alami, itu, 60 tahun, Pak Joko. Kita, kan, tidak punya salin. Betul. Bahwa, bapak saya, pernah sering menerima. Dengan, lah, tahun Tintan. Banyak tahun, dan ingat, Pak. Oh, ini, jaman Jepang, sudah. Paling, pemiliki, pulang pun, paham. Ya, betul. 85 tahun, itu, ya, seumur ribu saya, sudah, ya. Suargi. Tadi, Gaya, 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 Artinya, pernah mengalami, zaman-zaman Jepang dulu, ya. Ya, itu, kan, kalau, 85 tahun, itu, berarti, tahun berapa, Pak Sajimin? 85, ya, berarti, ini, kan, ini, kan, 20, ya, 21. 21, plus, 60, berarti, 35-an. Oh, iya. Tahun 35-an. Tahun 1935, Pak. Iya, 35-an, iya. Jadi, memang sudah cukup. Baik, pemirsa sekalian, ini, saya pikir sudah, akhir daripada ikutan kami. Terima kasih, terlalu, terutama, Mbak Mertko, kemudian, Mbak Parti, putrinya, juga keluarga besar, Mbak Mertko, di sini, dimanapun berada, kiranya, senang biasa, berhenti dengan Tuhan, dan tetap sehat. Pak, dalam hati, terima kasih, yang ditemani, putranya, ini, dan, terima kasih juga, kepada Bapak, Bapak, yang sudah setiam dengan saya, selama hampir satu bulan ini, Pak, saya liputan, khususnya, di Satu Garamati, dan sampai sekarang, masih bisa meliput, pada hari ini, di rumah, Bapak. Mertko Gerjo. Mertko Gerjo. Jadi, sekali lagi, kiranya, budaya-budaya Jawa, tetap, khususnya, untuk bayang, ya, ini, karena, ikon yang paling, yang paling, dikenal itu, adalah ikon bayang, dari suku Jawa itu. Sehingga, tetap dipestarikan, sampai selama-lamanya. Kiranya, sekian dulu, liputan saya, pada siang hari ini. Salam budaya, Majulah Indonesia.